Dilansir kuran viral dari Kumparan dengan judul Bus Arima FC diserang Oknum Sporter, pelaku ditangkap. Kumparan tanggal 21 bulan 10 2021. Dilansir dari Kumparan, nasib tak mengenakan dirasakan oleh Arima FC. Bus pemain mereka diserang Oknum Sporter di Yogyakarta pada Rabu tanggal 20 bulan 10 malam waktu Indonesia Barat. Menurut laporan, kondisi kaca depan dan samping sampai pecah. Pada pekan ke-8 Liga 1, Arima FC dijadwalkan bertanding melawan pesija Banda Aceh di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta pada Sabtu tanggal 23 bulan 10 lalu. Insiden itu terjadi saat bus klub sedang terparkir di depan hotel tempat tim menginap. Presiden klub Arima, Gilang Widya Pramana, mengunggah kabar terkait insiden ini melalui unggahan instastory akun Instagram pribadinya, Askor Juragan 99. Malam ini bus kita diserang, kaca depan dan samping dipecahkan. Dewasa dan bijak dong jadi sporter, Arimania tunjukkannya kita sporter yang baik, tulis Askor Juragan 99. Bus kondisi terparkir di hotel, krew bus yang lagi di dalam bus didobrak dan bus langsung diserang. Pelaku ada lebih dari 10 orang, lanjutnya. Lebih lanjut, Gilang menyebut bahwa bus Arima FC diserang dengan rantai dir, batu dan kunci Inggris. Kemudian official club melakukan pengejaran dan berhasil menangkap salah satu orang Oknum Sporter. Gilang mengunggah foto pelakunya ke instastory juga. Dia adalah seorang pria yang mengenakan kaos hijau bertuliskan Bonek Good Sporter for Persebaya dan membawa bendera berlogo Persebaya Surabaya. Sikap Arima FC tak diam sampai di sini. Pada situs resmi club, media visor Sudarmaji menyatakan akan melapor ke PSSI, PT LIB, dan kepolisian. Ia juga mengimbau agar Arimania tak terpancing. Tentu saja kami sangat menyayangkan dan mengutuk kejadian tersebut karena mencederai semangat dari kompetisi. Arima FC akan berkirim surat hari ini ke PSSI dan LIB agar segera menindaklanjuti, agar tidak timbul reaksi dari kejadian tersebut katanya. Kami mengimbau kepada Arimania, pecinta Arima, dimanapun berada untuk menahan diri. Kita sangat ingin menjaga kondusivitas serta menyelamatkan kompetisi imbuhnya. Lihat artikel asli, link di deskripsi. Thanks to kumparan.